Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kalau siap jadi kurban Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid Izzul mu'min qiyamuhu billel Adaw syaraful mu'min qiyamuhu billel wa'izuhu istihna'uhu aninnas Terus jing telkos dan tenteng meriki Nah bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik aset terbaik Sehingga jenengan rapro khasut Aku rawal ikota, aku raki gede, aku ramu balek populer Karena sudah punya nemat Sengkhairan minat dunia wa ma'fi Terus mengge Menteri Keuangan ke Kepena Menteri waduh suau masana si Kepena Mereki buat yang dituntut macam-macam Orang asik dengan tahajud, dengan sujud Tapi kalau masyarakat kita anda asik dengan tahajud Ya asik dengan sujud Penggawannya demon untuk pemerintah Terus solusi bangsa ini Tidak sekedar pemerintah itu baik Pemimpin itu baik Tapi rakyat juga baik Kulonate Matur Tengki Hasib Keputrani pun bahwa Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita Misalnya barokannya orang Indonesia itu solat Itu banyak orang yang punya anak cantik Itu dilamar orang kaya yang tidak mau Hanya karena yang kaya-kaya ini tidak solat Padahal kalau nikah sama orang kaya Ekonominya selesai Padahal miskin sekali Jadi rakyat itu pun heroik Demi cari mantu yang solat itu direwangi Demantu marat, santri Mergo solat Senglamar juga Sholat Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu Mereka tidak akan milih Pemimpin yang terkenal tidak solat Apapun baiknya sosialnya Sehingga tolak ukur kebenaran Ini menjadi tolak ukur politik juga Kan tidak mungkin Masyarakat yang solat Terus menganggap pemimpin yang baik itu yang tidak Solat Masyarakat kita anti zina Anti prostitusi Karena itu fahisya Sehingga juga tidak milih pemimpin Yang punya perilaku seperti itu Masyarakat kita humanis Menghormati hak-hak orang lain Hak buruk juga tidak akan milih pemimpin yang jahat Yang sadis yang macam-macam Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun Raudhawai Pak Sukron bikin sakofa Islamia Sehingga ini dimulai dari kita Kemudian barokanya ilmu Kalau kita sudah senang sujud Saya punya banyak hadis diantara Dijelaskan Setan itu paling menangis Kalau melihat orang mu'min sujud Kata setan itu Gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga Karena menolak sujud tadi Kulau ini Mbak Idris nanti Beberapa daerah yang Yang luar biasa Susahnya Ini kubarokai Buatan bergantung wali kota Pak Ibu Kulau jadi kaya gede Paling nyesal itu satu Kaya-kaya kecil itu Di daerah-daerah tertinggal itu Mendirikan mejid Kaya namun gede katus kulau Dudang ini mejid Disangoni kas mejid Mbak Idris nyesal kulau Temungiran muntah kami Sengkiya ijilik Melarat muasisul masjid Banil masjid Sengkadang gede katus kulau Disangoni duit kota Mejid Sengkiya ijilik Gawai mejid Sengkiya gede Untuk kau Mejid Itu barokanya ilmu Saya bisa istighfar Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu Tidak punya ilmu warak seperti itu Mungkin bangga Untuk sanggung kokotak mejid Bangga Jadi saya mohon Dilatih Keilmuwan itu dilatih Sehingga barokanya itu juga Nurayyamsi bihi fitnas Allah tidak ngerti kan Nurayyamsi fil madaris Wala fil muasasa Wala fil masjid Tapi yamsi bihi fitnas Teman-teman kita yang ditaiwan Di Amerika Di Eropa Itu di Indonesia dilatih sujud Dan sujud itu jadi kebutuhan Mereka mahasiswa Mereka pekerja Mereka pejabat Kepikiran Kalau di Korea Ada-ada medjid Di Amerika Ada-ada medjid Di Eropa Bikin medjid Bikin komunitas pendidikan Itu kalau dari awal Dilatih mendapat Tidak akan jadi Karena dilatih Nunggu propos Jadi barokanya mereka Dari pikirannya sendiri Nurayyamsi bihi fitnas Teman-teman pekerja itu Turunan Terus bikin apa Masjid Bikin pendidikan Terus Target pulau Target saya Itu kepingin Yang islam Nunggu punya Nurayyamsi bihi Fitnas Mereka tersiksa Kalau di komunitasnya Itu tidak ada tempat sujud Jangan dilatih Kalau menurut saya Jangan dilatih Dengan kebesaran-kebesaran itu Monggolah kita menikmati Tadi Ada istilah Wali Masyur Ulama terkenal Itu buat Buat Orang islam Supaya dapat pahala Wiro-wiro ngidul Lalu wali Woteng ngidul Lalu penyanyi Yang ngudut Tapi secara Itu ngitungan keilmuan Seolah lagi Hitung-hitungan Keilmuan Kita ngitung Kalau semua orang islam Afrodul muslimin Gada semangat Bikin sujud Akhirnya pertama ada Tempat sujud di Korea Itu yang bikin Anak-anak TKI Di Taiwan Di beberapa negara Eropa Bahkan di Amerika Pertama yang bawa islam Itu kebanyakan Juga orang imigran Punya kebutuhan sujud Bikin mejut Padahal zaman itu belum Mungkin secara hukum Negara Amerika Masih imigran gelap Lama-lama jadi orang terpelajar Lama-lama Bahkan jadi yang senator Macam-macam Itu dimulai dari Nurayam si Di fitnas Bukan dimulai dari Kebesaran Bukan dimulai dari kebesaran Bukan kalau Sajannya Gak susah Tadi Tadi Gedean Gak susah Susah Takut Saya gak punya kecakapan lagi Bina sing nurayam si Bihin apa Binas Oke Bapak pulau itu Akrab sangat kalian Makhamit Karena Makhamit Sepupu bahasa itu Di antara Dawo yang diingat-ingat Nuraku soleh Soleh kudewi Sering Saya soleh-solehnya sendiri Untuk Orang ngasih Fasilitas Duniawi Makanya Terus beliau Sakho Sekali Karena itu Menghilangkan Kisab Jadi itu Satu-satunya Cara untuk Menghilangkan Kisab Kan kita soleh itu Inginnya dapat Dapat Pahala di akhirat Tapi di Indonesia Itu baik Orang soleh pun Dapat fasilitas duniawi Menjual ke soleh Itu gampangnya Masya Allah Sehingga yang gak soleh pun Pura-pura Soleh Dan itu akhirnya Nyuan sewu Jadi materi Dulu kita nyari ilmu Ikhlas Makanya kata Bambun itu Dati santri Ikhlas dibangki Saya sakit Saya nak Dati santri Kisopo Saya mau cucuk Tapi nanti Dati kiai Saya mau saingan Karena kayak rival Jadi ini Kulau rilai Kekmawon Terus Yang terakhir Kulau buat Lami-lami Kulau cerita tentang Iltirah dan Aklian Dari sekian Hitung-hitungan Kulau sering jagungan Kalian Mas Amak Mas Asis Dari sekian Hitung-hitungan itu Yang bisa mengawal Islam Ilayu Miliyama Itu adalah Logika Iltirah dan Aklian Kalau kata kita Fathul Bari Karena kalau Hukum Wujubul Akli Kalau kita zaman ngaji Itu ada wajib Akli Itu ketika kita Kecewa itu Tetap Misalnya Saya didik Mas Asis Dengan gaya sosial Sekali ada orang Yang lebih sosial Saya ditinggalkan Saya didik Masyarakat Sekali beda Pilihan Pilpresah Juga ditinggalkan Karena ini urusan sosial Tapi kalau Didik Iltirah dan Aklian Ini kata Kitab Fathul Bari Orang itu Tidak bisa Mengelak Karena cocok Tidak cocok Logika itu Tidak terbantahkan Ya tadi saya kemarin Ngaji disini Juga cerita Kenapa ada Kesaksian itu Hanya ada tiga Satu kesaksiannya Allah tentu Tidak tertandingi Kedua kesaksian Malaikat Karena melihat langsung Surga dan neraka Ketiga kesaksian Ahlul ilmi Berarti dari Unsur makhluk Itu nomor satu Itu Ahlul ilmi Ahlul ilmi Imam Amuti Ketika ditanya Kenapa kamu bisa Yakin kalau Allah itu ada Ya jawabannya gampang Halil makhlukat Mawjudah Ini makhluk Ini mawjud semua Bagaimana Mawjudat Kholakohal Adam Bagaimana Sesuatu yang Mawjudat Kemudian penciptanya Adalah nihilisme Sesuatu yang Tidak ada Sehingga Jubair bin Mut'im Ini pemikir Arab Ketika Nabi Baca surat tur Di antara Dayat Amkuliku Min huirisai'in Dia langsung Islam Masa Halil mawjudat Kholakohal Adam Masa yang Mawjud Diciptakan yang Tidak Mawjud Itu sudah masuk Atat Kemudian Ada Sulhul Khutibiya Sulhul Khutibiya Semuanya Merugikan Islam Sampai Siti Nahumar Protes Alastabi Rasulillah Alasna Al-Hakki Wahum Al-Batul Fumar itu protes Karena di antara Perjadian Khutibiya itu Kalau orang Islam Masuk kafir Dibiarkan Kalau orang kafir Masuk Islam Dikem Balik Semuanya merugikan Islam Tapi Nabi Mau saja Nabi hanya minta Satu hal Ketika Sulhul Khutibiya Tidak ada perang Orang boleh Mendiskusikan Islam Sama si apal Tek yang dikatakan Imam Zuri Kalau bawaan orang perang Itu inginya menang Abu Lahab Abu Jahal Kalau perang Ini menang Sohabat sendiri Perang ini menang Sehingga ada diskusi Sebetulnya Tuhan itu siapa Yang pantas Seji Tuhan itu siapa Tapi ketika Nabi minta Oke kita ada perang 10 tahun Oke semua perjadian Saya rugi Tidak apa-apa Tapi Orang boleh diskusi Islam Akhirnya dibanding-bandingkan Abu Jahal Muhammad itu Benerti Bener Muhammad Abu Jahal Biasa bodoh ini Muhammad oleh Cili Orang tahu Bodoh ini Kita-kita titip Uang juga di Muhammad Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin Yang dipemimpin kan Muhammad Mereka zaman itu Masih jangkar Masih nama Muhammad Terus berhala Namrud Fir'on Yang jadi Tuhan Itu pantasnya siapa Kalau yang dipromosikan Muhammad Yang jadi Tuhan Ya yang Terus Nabi Muhammad Juga menantang Ada kualifikasi Jadi Tuhan Saratnya apa Dia pencipta langit Pencipta bumi Dia pencipta air Dia ini itu Abu Jahal Tidak Berhala-berhala Tidak Lata uzan Tidak Akhirnya semuanya masuk Islam Gara-gara Barokahnya Diskusi Makanya di Quran Sering ada Dan Allah Mempersilahkan Di diskusi itu Makanya kata Imam Zuri Falam Apa itu tadi Mereka debat terbuka Nah sekarang itu Orang Harus ngaji Seperti ini Nah kalau Iltidatan Akli Yang tadi Yang disebut Kitab Fathul Bari Jangan ngaji saya Wajibul Akli Setelah itu Jangan kecewa dengan saya Entah urusan politik Entah urusan ekonomi Sampai Anda bisa Membuang logika Anda Itu tidak bisa Sampai Anda bisa Tidak jadi orang komunis Ateism Nihilism Terus berpendapat gini Ini yang Langit bumi penciptanya Adalah ketia Bagaimana Sesuatu yang Tidak ada Kemudian bisa mencipt Jadi akhirnya Jadi akhirnya Faham Nihilism Barukannya Kayak Indonesia Kadang ditonggo Kiai Kiai ini Rapati sosial Ya tetap Islam Mereka bisa kecewa Kiai Tapi orangnya Bersama kecewa Islam Bidu pilpres Bidu pilgup Ya tetap Islam Bahkan orang Nyonsewu yang masih Suka mabuk Suka main perempuan Itu tidak Pindah agama Nyonsewu yang Tidak melarang itu Tetap Islam Karena logika yang Dibangun Islam Logika asing Maruf Logika asing Makgul Sehingga apapun Kecewanya orang Islam Nah ini pesennya Imam Ibn Hajar Al-Hasqolani Yang nyara Ibu Khori Orang Islam Harus didorong Berlatih terus Dengan kekuatan Iltir Dan nobuk Aklian Dia punya Kenyamanan berpikir Karena agama ini Likau miyakilun Likau miyatafak Makanya dulu Nabi itu Urusan sosial Buntu Nabi Kalau ngendikan Itu mesti Dilogikan Misalnya begini Ini yang urusan Tauhid Sudah sering saya jelaskan Sebelum urusan sosial Saya cerita Imam Tauhid Saya berkali-kali cerita Imam Amudi Itu keramatnya Itu karena guru matematika Saya berkali-kali cerita Terus Kata Allah Silahkan ngajar Malikat saya Tentang matematika Itu malikat diajarkan Kenapa saya percaya Allah itu wajib berwujud Beliau nulis Angka 2 3 sampai 1 miliar Itu nisbatnya Ke angka 1 Itu nisbatul fari Ilal Asyul Semuanya itu Dinisbatkan ke angka 1 Yang 1 itu dasar Yang lainnya itu far Angka 1 miliar Yang dimulai dari 1 2 3 dari 1 Berarti Al-Aslu adalah Allahus Somadkul Huawahu Gambar kayak apa Ruutnya juga dimulai Dari 1 titik Nah titik ini Nubtotul wujud Maka sirinya Bismillah dimulai dari 1 titik Nah kalau Umat ini dilatih Begitu Itu Mbak kecewa Kayak apa Tetap Islam Tapi kalau dilatih Benak Dedi kiayu Sering Dudang Wali kota Disangoni Ono kaya Disangoni Itu serapati Islam Benak Dedi kiayu Top Sering Dudang Ini Didur Mati Kok serapati Dedi top Serapati Bangga Bia Islam Tapi kalau Dilatih Il tida Dan akli Apapun kondisinya Mereka akan nikmati Ilmunya sendiri Nikmati akalnya Ada beberapa Kasus sosial Yang gagal Tapi Nabi Bisa mendidik Dengan teori Il tida Dan akli Ada Ishtaka Rujul Saka Rujul Rasulillah Bapak saya Itu makal sekali Rasulullah Sayyul Kuluk Terus Bapaknya datang Pakai Yattagi Walal Asah Terus Nabi Tanya Itu Bapak Kamu Ya Bapaknya Ini Orang ini Mengadukan Kamu Sayyul Kuluk Sama Anak Kamu Sekata Bapaknya Nikiti yang Anak Kuluk Nikirian Ketika Kecil Kuluk Mampu Dia Lemah Tak Urusi Saking Kuluk Lemah Ketika 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 Semua Makhluk Menangis Karena Keluan Bapak Kamu Terus Nabi Ngintikan Anta Kamu Dan Hasil Jiria Kamu Itu Juga Aset Bapak Kamu Sehingga Jadi Hukum Fekih Kalau Al-Qotil Tualid Tidak Bisa Dikisos Bahkan Hibatul Walid Boleh Dirujuk Pokoknya Selalu Orang Tua Punya Hukum Khususus Ada Kejadian Lagi Imro Atun Melapor Ketika Lapor Dilaporkan Dilaporkan Kalau dia Sayyatul Huluk Ibu Saya Sayyatul Huluk Gini Ya Rasulullah Jawab Nabi Unik Lima Dalam Takun Kadhalik Khinah Hamalat Katis Atak Syurin Kenapa Kamu Tidak Ngumel Ngumel Seperti Ini Ketika Dia Masih Baik Itu Yang Mengandung Kamu Sembilan Bulan Tapi Innah Sayyatul Huluk Lima Dalam Takun Kadhalik Khinah Kenapa Kamu Tidak Ngomong Seperti Itu Ketika Kamu Masih Butuh Susunya Butuh Bina Sekarang Kamu Kuat Baru Ngomong Gitu Terus Kata Pemuda Tadi Saya Sudah Membalas Itu Apa Balas Kamu Lakot Hacet Lakot Hacet Tuhan Alak Ruki Dia Pernah Hacet Tak Gendok Tapi Nabi Ngintikan Kamu Tetap Jadi Orang Ketika Ingat Sisi Sayyatul Huluk Ibunya Ketika Sepuh Nabi Mengeset Ulang Apa Seperti Itu Lima Dalam Takun Kadhalik Kenapa Ibu Kamu Tidak Sayyatul Ketika Hamalat Katis Atas Syurin Kenapa Saat Itu Kamu Dikuguhkan Dibuang Dekali Daripada Akhirnya Kijasanya Orang Tuhan Lima Dalam Takun Kadhalik Hina Ardu Atka Khaulain Khamilain Lima Dalam Takun Kadhalik Hina Tadi Apa Sahiratla Kalailah Waazmatla Kanah Itu Nabi Jadi Saya Ini Termasuk Kiailah Yang Yang Ingin Semuanya Kita Baik Itu Karena Ada Kemampuan Il-Tirah Dan Aklian Supaya Agama Ini Dikau Mi Akhilun Dikau Mi Ya Tafak Kalau Agama Ini Dijual Dengan Isu Isu Sosial Itu Bahayanya Itu Orang-orang Kecewa Belum Beramen Ke Wali Kota Bukan Sosokan Suhud Terus Kurang Tersinggung Terus Ribet Soalnya Agama Kalau Dijual Sosial Itu Ribet Karena Tuntutannya Itu Mukhafah Makanya Nabi Itu Dulu Pinter Sekali Kalau Misalnya Masalah Zina Ada Pemuda Itu Hipersek Gak Bisa Islam Karena Kalau Islam Melarang Zina Makanya Geger Istah Zina Saya Mau Masuk Islam Tapi Boleh Zina Ketika Geger Nabi Tahu Itu Ada Ada Pemuda Mau Masuk Islam Tapi Dia Harus Boleh Zina Kata Nabi Masur Sini Betul Kamu Pemuda Yang Mau Masuk Islam Kalau Boleh Zina Ya Ya Rasulullah Ini Di Berseksa Ini Kata Nabi 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 Pertama Itu Kamu Suka Anak Ibu Kamu Jadi Demenan Orang Kamu Suka Punya Putri Yang Jadi Demenanya Orang Ya Dak Suka Nabi Terus Dia Selalu Jawab Semua Orang Tidak Suka Kalau Ibunya Begini Putrinya Begini Terus Katamu Mudah Tadi Demi Allah Saya Belum Keluar Dari Masjid Rasulullah Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Sesuatu Yang Paling Saya Benci Zina Karena Deset Ya Sama Seperti Kita Kita Mungkin Yang Jadi Kek Gede Itu Tapi Prestasi Detik Ini Untuk Memberi Sama Seperti Dulu Kek Kek Dulu Itu Berjasa Sekarang Kita Kita Itu Makan Jadi Ini Ya Tadi Karena Saya Ingat Betul Di Antara Wasiatnya Pak Hamid Itu Pasti Sepupunya Mbak Saya Itu Ke Bapak Saya Aku Selah Selah Kudewet Aku Lerit Ini Pengiran Tapi Beliau Sembunyi Karena Dengar Mau Ada Orang Ngasih Uang Yang Dilihat Karena Banyak Mas Sarwani Pak Teh Fru Pak Hamid Itu Sembunyi Ditanya Sama Pak Sembunyi Angkat Up Tidak 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 Uang Medud Aku Senang Satu Sewo Jaluk Suargo Satu Jaluk Suargo Aku Sipul Lima Juta Jaluk President Wah Logika Logika Sederhana itu kan duit yang macam-macam itu kan duit yang macam-macam dikasihkan fakir miskin diurah pesan suargo itu ilmu namanya di senengi orang yang enak di mediti orang yang enak saya itu pengagumi karena ilmiahnya itu ditanya orang tadi orang yang cium tangan anda yang hormat anda di luar itu ngomel-ngomel ngerasain anda berarti saya wibawa buktinya depan saya tidak berani berarti saya wibawa buktinya di depan saya tidak berani ada orang lagi itu separuh kampung itu tidak suka kamu malah enak arah utang berguna seneng macam-macam kan orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu tapi kalau orang yang jelek sama kamu atlakoga membebaskan kamu kamu naik alpat gak perlu monggo nak berdiri ngurah cocok lewat saja kan jadi itu jadi dunia itu dianggap enteng ada seorang habib alim alamah diceritanin diceritanin orang dulu saya kaya itu teman-teman main kesini tapi setelah saja dikuli pasar gak ada yang main kesini dikandani sama malah bagus nah kan kamu yang suga tetap nilai kue malah nonton kue pas jadi di pangkul guru pasar malah kue isin juga delok-delok jadi monggo sinam duwe melarat konconi do miriu malah alhamdulillah anak sering delok malah sampai anisin karena juga delok-delok itu lama dulu jadi fenomena sosial itu dia mati enteng saja makanya kalau sering ajar ini nabujumu ngamuk yang syukur aku sakit syukur malah raja lo belonjo nah lagi harmonis malah ngajak malah mahal jadi apa ya saya tuh ingin keilmuan ulama dulu tuh ya kayak hikm hikm tuh udah ada yang gak baik enteng saja kalau Allah sedang memberi kamu anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-baru rohim yang baik kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-kohar al-jabarnat yang gak bisa diintervensi sama yang di pengiran dirayu sepuluh gelam kan sama kan ini murahan sekali-kali egois gak dituruti makanya jadi enak saja pas dikasih Allah Allah itu kiai yang sering dongoh ya bagus menunjukkan lemahnya tapi banyak juga kiai yang dongoh itu semisal tersudah yang bisa diingatkan orang yang mungkin lupa doa kemarin Allah masih ingat kalau tak ingatkan lagi itu gimana Allah tidak lupa kalau nanti ngalami usul itu bertahp yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa padahal Allah tidak jadi makomnya wali itu ada yang seneng dungoh jali lift dikori watirori ada yang gak suka gak sukanya bukan karena gak mau doa karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah ada akan apa lupa ada iltidatan aklian dalam semua proses beragama kita sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum yang bisa dikawin kadang dibujuk macam-macam karena itu menguntungkan kita jadi bisa mengekang kita dari sini tapi kalau 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 kawin nabu jurni ramah seneng nabu jurni sayang seneng padahal orang pati sayang kan sering kecewa mulang juga gitu kata bangun kemulang niyati paham seneng tapi kan gelok nah islam itu kata imam fatul bari orang islam harus dilatih iltidat dan kata beliau itu yang itu yang dimaksud salah 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 nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltidatan akliat ini ini bagian logika kalau ingin jengben buat mas as waris wali ini waris wali itu keramat wali terus melak keramat putu ini ini kita filiatul awliya daftar ini 8 jilid itu belajar jilid jadi wali ini jilid ini sakit bersaing kalian bayi kitab itu kata mbak seneng cerita kitab itu kalau Pak Hamid Pak Surwan misalnya Pak Hamid Pak Demyati terus Pak Mahfud Mbak Abdul Mbak Abdul Manan ini awal luman lajama min ahli jawa ni saya cintin dan kitab itu belum ada kitab nyarai ikhya sampai 800 tahun kalau gak 700 tahun kan idkhaf itu sekitar tahun 1300 sijriah ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600 nikunak nyarai itu semuanya ilmiah yang paling seharu itu ini sebagai penutup yang paling seharu itu ketika cerita solawat nabi jadi nabi itu setelah isa dituhankan oleh penggemarnya sampai overacting sampai nabi isa itu dituhankan monggo tapi terus idkhaf cerita kalimat solawat itu kalimat yang umat ini gak akan overacting menuhankan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam karena allahumma itu pemberi nabi itu penerima kita tetap mencintai nabi yang luar biasa tapi tetap allah itu pemberi allahumma pemberi nabi muhammad penerima sehingga gak akan salah posisi yang Allah tetap Tuhan yang rasulah muhammad tetap abduhu warasulullah barokanya redak salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad yang Allah tetap Tuhan yang rasulullah tetap abduhu warasulullah apapun seneng kita pada itu juga barokanya makanya kata burda yang sering dikutip Muhammad dan itu kalimat yang luar biasa itu kalimat salawat menunjukkan mahabga ke rasulullah tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti nabi tetap al-mu'to itu kata sayyid seperti kayak apa barokanya ilmiah salawat yang redaksi kita baca terus ternyata itu yang menjadikan heidil umah tidak akan terprosok orang-orang nas ron assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh